Beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana sudah diperiksa oleh Bares Krim Polri secara diam-diam selama tiga hari tiga malam. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Mardiman menegaskan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, tapi panggilan dari atasannya. Pak Rudiana ke Mabes dalam rangka silaturahmi atau pemeriksaan internal, tidak didampingi kuasa hukum, katanya saat ditemui awak media, Selasa, 6 Agustus 2024. Soal adanya pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana, Mardiman selaku kuasa hukum bahkan baru tahu dari media. Namun ia mengaku ditelepon oleh Rudiana yang mengaku sedang ada di Bares Krim. Tak hanya sendiri, Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016. Saya tidak bilang pemeriksaan, cuma dia bilang, mohon doanya, yang jelas saya akan menjelaskan seterang-terangnya tanpa ada yang ditutupi, tutur Mardiman. Ia pun tak mengetahui pemanggilan Rudiana ke Mabes Polri itu dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman Sane pun meyakini kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan. Sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!